hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Gria entok channel nah hari ini gue mau membagikan tips untuk kalian kalau kita lagi menggunakan mesin tetas tapi keadaan di tempat kita sedang mati listrik nah jadi di atas sini ini ada ruang rongga udara untuk keluar masuknya udara dari sebuah mesin tetas nah ini bisa kita tutup seperti ini cuy ya bisa kita tutupin untuk agar udara dari dalam itu tidak keluar dan udara dari luar itu nggak bisa masuk jadi suhu tetap terjaga di dalamnya kayak gitu jadi kalau kita pikir-pikir misalkan kita pakai indukan itu juga indukan itu nggak akan selamanya dia mengeram sih saat mengeram dia butuh untuk keluar untuk makan dan mendinginkan badan kayak mandi kayak gitu jadi meskipun tempat kita lagi mati listrik itu enggak masalah cuy yang penting itu tadi rongga udara yang ada di atasnya itu kita tutupin serapat-rapatnya dan juga kalau ada rongga-rongga di atasnya itu kita tutupin juga dan juga ini eh cetekan listriknya ini juga harus kita matikan agar nanti ketika eh waktunya udah nyala lagi listriknya itu enggak juga langsung ngejeplat aja juga nggak sangat langsung hidup jadi itu biasanya berbahaya untuk mesin tetas nah ini dia rongga udaranya harus benar-benar kita tutupin serapat-rapatnya agar udara di dalamnya itu terjaga aja seperti ini sore juga ini berantakan banget karena emang mati listrik seharian ini di tempat gua jadi kita terpaksa untuk mencabutin semua list panel panel listrik yang nyolok di mesin tetasnya agar kalau nanti hidup itu enggak enggak langsung konsulat ya nggak langsung ngejeprat aja gitu Oke mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini jika dirasa video-video dari kriya entok ini menarik atau bermanfaat bisa langsung tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalau kita bikin video baru nggak ketinggalan cuyak dan buat kalian yang membutuhkan etok jumbo atau entok rambun untuk diternakan bisa langsung hubungi nomor yang ada di banner ini sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh